Hai dia ketawa mana yang ketawa ini ketawa teman-teman dia ketawa ketawa sekarang abang Nayan ketemu Mami sama Paki ketawa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selama perjalanan hidup saya di dunia berdakwah keliling dunia ada dua tempat yang paling indah yang pernah saya lihat satu adalah negeri Sumatera Barat satu adalah negeri Kashmir di India bedanya Kashmir ada salju Sumatera Barat tidak memiliki salju tapi lihat belakang saya betapa indahnya negeri Sumatera Barat di kaki gunung singgalang melalak ini ternyata umat islam ini wisatanya adalah ketika berdakwah bukan khusus mengeluarkan uang untuk pergi berjalan-jalan tidak hidup tanpa dakwah hidup untuk dakwah dakwah sampai mati mati dalam dakwah itulah umat Rasulullah s.a.w kita malam menjadi orang-orang cengeng menangis di hadapan Allah tapi siang kita menjadi singa-singa Allah untuk mengajarkan agama kepada semua manusia berdiri atas kebenaran tidak sekalikun menjilat ludah untuk menjadi penjilat-penjilat menjual agama untuk kepentingan syahwat yang sejengkal mari kau muslimin satukan barisan gunakan diri untuk mendakwakan agama tinggikan islam yang sudah tinggi islam tetap tinggi walaupun kita tidak ikut campur dalamnya tapi ketika islam yang tinggi itu kita tinggikan kita ikut menjadi tinggi di hadapan Allah s.w.t. tapi kamu mulia karena islam kamu mulia dalam islam dan kamu mati mulia dalam islam di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika kamu memperjuangkan islam saya Tengku Zulkarnain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati